Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan channel saya lagi Mas Uzi Network yang berbagi ilmu tentang wifi buat saudara-saudara atau teman-teman yang ingin berbagi ilmu silahkan dan ini saya untuk membagikan ilmu saya tentang komplain tes produk UBNT menggunakan HP tanpa laptop atau tanpa PC yang perlu kita persiapkan yaitu aplikasi ping ini nanti untuk mendeteksi pingnya antara HP kita dengan produk UBNT nya sudah terhubung apa belum kita menggunakan mobil SSH ini sebagai gantinya putih di PC atau di laptop dan di catatan di catatan ini kita cuma fungsinya ngambil manuscript komplain tes atau lisensetnya nanti supaya produk UBNT nya bisa terkomplain tes dan kita menggunakan brosur Google Chrome untuk setting menyettingnya produk UBNT dan yang perlu kita persiapkan ini salah satunya modem atau router ZTE kenapa kok kita menggunakan router ZTE karena IP nya router ZTE kan standarnya 1.1 jadi nanti bisa terhubung dengan produk UBNT nya menggunakan IP 192.168.1.20 air api dari produk UBNT kita membutuhkan dua buah kabelan untuk menghubungkan produk UBNT dengan router ZTE Oke kita tunggu proses penghubungan antara produk UBNT dengan produk ZTE Oke kita masuk ke pengaturan wifi kita disini kita akan masuk ke ZTE karena saya tidak mengetahui passwordnya biasanya passwordnya ada di belakang router ZTE kita menggunakan WPS saja supaya lebih cepat bila mana sudah mengetahui passwordnya ya kita tinggal mengkonekkan HP kita dengan routernya Oke kita tunggu sampai terhubung setelah terhubung coba kita ping ke IP produk UBNT nya IP produk UBNT nya itu kan standarnya 192.168.1.20 untuk mengetahui bahwasanya produk UBNT kita sudah terhubung dengan HP kita oke ini sudah terhubung ya setelah terhubung kita masuk ke menu mobil SSH di menu mobil SSH kita masuk menu SSH setting nah di SSH setting ini misalnya IP nya belum muncul kita isikan 192.168.1.20 ini intinya IP yang kita tuju yaitu produk UBNT oke setelah itu kita klik connect nah ini kalau sudah muncul login as berarti tanjanya kita sudah terhubung dengan UBNT login nya pakai username UBNT dan passwordnya menggunakan UBNT oke bahwa mana sudah muncul seperti itu tanjanya kita sudah terhubung kita tinggal masuk ke script kita tadi kita tinggal copy copy nanti kita tinggal paste di mobil SSH nya nah ini kita tempel atau kita paste kita send kita tunggu prosesnya nah itu sudah menandakan terproses nah ini router atau UBNT nya ini sudah rebot kita tinggal ping lagi di menu ping apabila mana ini sudah replay berarti produk UBNT nya sudah selesai terkomplen tes tinggal kita lihat hasilnya pada Google Chrome oke kita tunggu dulu nah ini sudah replay kita lihat hasilnya masuk ke Google Chrome pada kolom Google Chrome kita masuk IP 192.168.1.20 nah pada produk UBNT IP nya kan ini kita lihat hasilnya nah ini kan menu awal produk UBNT sebelum kita setting username yang kita masukkan yaitu UBNT passwordnya juga UBNT oke nah tinggal hasilnya tadi antara komplain tes atau lisenset sudah berhasil atau tidak kita lihat di country nya bila mana di country ini sudah ada muncul komplain tes seperti ini bahwasannya kita komplain tes nya sudah berhasil untuk versi lama kita nanti menemuinya komplain tes kalau di produk yang baru atau firmware yang baru nanti munculnya country itu lisenset oke kita login dulu nah disini nanti kita akan menyetting produk UBNT nya ini atau loko nya ini sebagai akses point oke kita masuk menu wireless setelah wireless di wireless mode kita pilih akses point setelah milih akses point kita menentukan channel byte nya kita main nya nanti tinggal di frekuensi berapa 40, 30, 25 atau 20 monggo kersok kalau saya biasanya menggunakan 40 supaya bandwidth nya membawa besar karena ini saya menggunakan CW25 saya pilih CW25 oke untuk frekuensi nya kita pilih misalnya sesuka kita kalau saya sering menggunakan 52 misalnya pakai 5200 oke setelah itu kita menemukan channel byte sama frekuensi kita change ini settingan supaya kita membuat akses point nah ini tadi saya lupa nama SSID nya terserah kita misalnya ini saya kasih nama wifi murah itu terserah anda semua itu mau dikasih nama apa kita change setelah change kita masuk menu network nah ini di menu network ini nanti kita menentukan IP nya kalau IP nya tetap seperti ini kita tetap pakai IP tersebut jadi IP nya disesuaikan dengan AP-AP kita yang lain atau disesuaikan keinginan hati kita jangan ikut hati saya nanti kesasar kalau sudah kita change ini ya contohnya oke kalau mode AP itu harus dipilih bridge kalau mode client nanti kita pilih station kalau sudah kita apply nah ini itu nanti sudah berhasil ini loading ini produk UBNT nya pasti rebut lagi nah cukup dari saya untuk penjelasan komplain tes produk UBNT hanya menggunakan HP kenapa kalau kita menggunakan HP supaya waktu di musim hujan seperti ini misalnya ada klien-klien kita yang routernya reset kita tinggal datang ke rumah orangnya tanpa harus membawa laptop atau PC oke sekian dari saya semoga ilmunya bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe bagikan ke teman-teman supaya lebih tahu atau lebih luas pengetahuannya terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pejuang Bivi selamat menikmati selamat menikmati